Hai, saya Razia Hai, saya Mulana Pulyani Kembali lagi bersama kami di Masak.TV Yes, kita hari ini mau bikin ketoprak Ditemenin sama Saya Mulana Pulyani Saya salah satu pemenang dari Putri Oragi Indonesia tahun 2012 Yang saat ini lagi punya Goodies Indonesia Itu ajang marketplace buat pemuda kita Oh, oke Sambil menjelaskan, kita bisa langsung ke proses-proses ya Boleh Jadi ini makung dendro Wow, itu apa itu? Kacang ya? Iya, kacang tambah yang sudah digoreng Oke Bruta olahraga berarti rajin olahraga Sayangnya benar sekali Wah Ini sudah cukup halus Itu harus dikasih minyak dulu nggak sih? Tadi kan jadi kacang tambahnya juga digoreng Jadi dia masih ada minyak-minyaknya Jadi sebenarnya nggak perlu Oke Terus diulak nih? Iya Kita campur-campur Sama diumbang Kita masukkan aja Kalau di abang-abang yang beneran ya Iya Dia langsung gede gitu kan Oh iya Iya Malah kadang-kadang suka langsung dipiring ya Nah ini bareng sama cabai Cabainya ini mau pedas atau gimana? Sedang aja Sedang aja Jadi segini cukup? Iya cukup Atau kelebihan? Kayaknya dikurangin dulu deh Nah Kita tambahin bawang putih Bawang putihnya satu silam Iya Satu porsi satu silam Jadi kalau Kalau si abang-abang banyak Dia biasanya udah dihalusin dulu Jadi nggak masuk-masuk gitu Terus Kasih Gula merah merah sedikit aja Sama air asam Makarannya Kurang lebih Buat satu porsi Satu sendok makan sih cukup Oke Nah Sambil aku menurutnya Aku minta tolong lagi Apa tuh? Ketupat 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 sama si tahunya tahu dipotong Oke Potong sesuai selera ya Iya Buat yang di negeri Iya Kan biasanya susah nyari kacang Bener Nah ini tuh bisa diganti tadi pakai Selai kacang Selai kacang Jadi bisa langsung aja Selain kacang Ini kalau di Dominicanda pambut masih suka bikin kepal pas ya? Nggak ketau Pak, gado-gado ya Oh gado-gado Gado-gado bikinnya disana Cuma di belancir-belancir ya? Iya Dan kita memang suka banget sama sayur Pernah masakin masakan di Indonesia nggak terlalakannya? Sering Karena mereka suka banget sama yang spicy tapi nggak spicy banget ya Nah ya itu Suka masak-masak kayak sate Terutama mereka suka banget sama sate Mungkin kalau dikasih sate klatak gitu Atau sate miniatur Gorontalo yang cabai semua suka banget Gak mau mungkin Gak mau Potong ya tepatnya Siap Kita langsung Sajikan Ini juga udah Ini bisa kita galak Kayak abang-abang Pakai tangan Kita pake tangan ya Ya Sudah 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 Mungkin cukup Soalnya mau ditambah Ini kita tepatnya Kita tepat lagi Ini Ayo kita tepatnya Ayo kita tepatnya Hehehe Nah kita sudah bersih Ups Kita selalu cuci tangan Sebelum memasak Si Timun-timun dulu Cantik Cantik Tahu 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 Harus fitoge Baru kita Siram ya Iya Sehat Fitoge Fitoge ini tenang Iya boleh Makan favoritku nih toge Fitokimia Fitokimia Biasanya Diolah apa nih kalau toge? Banyak Tapi aku paling suka Dijadikan ketoprak Atau campuran Gado-gado Oh gitu Abis ini Telur dulu Telur dulu biasanya dibagi dua doang kan? Boleh Lalu Lalu Hancur Hancur Udah Ditaruh aja Cuma takli ya Hancur Udah Terus Tabur Tabur parang goreng Sama Kerupuk Kerupuk Si parangnya Susah nggak sih cari kerupuk? Itu susah banget Kerupuk tuh harus 3 jam jalan ke kota Oh serius? Hahaha Tapi di sana orang-orang di Di sana makan kerupuk? Enggak Kebanyakan orang-orang asianya Oh gitu Iya Tadaaa Ketoprak kita sudah jadi Yeay Jadi sebenarnya bikin ketoprak ini gampang-gampang susah ya Betul Susahnya tuh cuma Enggak nggak susah sih Yang penting mau aja sih Betul Persiapannya Sehingga goreng-goreng Potong Gitu doang Ulek-ulek Tinggal campur Iya makanan ini juga termasuk bolongan sehat loh Maksudnya Banyak sayurnya juga Banyak sayur Ada telurnya juga Iya kan Hmm Pokoknya kalau misalnya mau sehat Ya nggak cuma dari olahraga Betul Jadi makanan juga harus dijaga Jangan yang minyak-minyak Iya Oke Makasih banget Kak Bulan udah nemenin bikin ketoprak kali ini Iya Makasih juga udah nonton episode kita kali ini Nonton terus episode kita yang lainnya Kalau ada yang mau nanya kawan luka Bulan Tentang olahraga atau apa Bisa follow Twitter aku di At Bulan Arus Kolak Taliani Atau Instagram juga sama aja Sama Pokoknya Intip-intip Masak TV Cari aja di Google Terus yang penting tap di Masak.TV Sub indo by broth3rmax